Berlangsung di Sekolah SMA Unklab Air Madi di Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada kami sore, pihak sekolah menggelar penamatan 137 siswanya. Untuk pertama kalinya, pihak sekolah menggelar penamatan siswa secara daring. Hal ini dilakukan pihak sekolah untuk mengantisipasi serta bentuk pencegahan penyebaran COVID-19. 137 siswa yang tamat ini berasal dari dua jurusan, yakni IPA dan IPS. Dalam prosesi penamatan, ikut hadir pihak kayaan Unklab bersama para guru di sekolah, sementara para siswa mengikuti proses penamatan dari rumah melalui aplikasi Zoom. Sebelumnya, proses pengambilan video untuk penamatan digelar pihak sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan. Para siswa yang datang harus mengikuti protokol kesehatan, yakni mencuci tangan, menjaga jarak, serta menggunakan masker. Pihak sekolah pun melakukan proses penamatan dengan memberikan ijasa dan diambil gambar. Maksud kegiatan penamatan yang dilaksanakan pada saat ini memang lain daripada yang lain. Dan ini merupakan kali perdana di mana kegiatan penamatan dilaksanakan sampai dengan 4 hari. Mengapa? Karena dengan adanya pandemi COVID-19 yang sementara kita rasakan bersama, maka kita buat secara tahapan-tahapan. Jadi penamatan nanti dilaksanakan secara daring. Kita mulai laksanakan dari hari Senin, khususnya untuk pengambilan gambar dari para peserta didik kelas tamatan yang akan ditamatkan di SMA Unklab. Ikut ditayangkan dalam proses penamatan siswa SMA Unklab ini, Gubernur Solowis Utara Oli Dondokambe yang menyampaikan sambutannya. Ia meminta para siswa yang tamat untuk menjadi generasi penerus bangsa yang kreatif di era digital untuk kedapannya. Harapan kami terus berkarya, jadilah generasi penerus seluruh hebat dan penerus bangsa Indonesia yang kreatif. Daya guna, sukses di dunia ini bahkan sukses menjadi anak Tuhannya. Penamatan siswa secara daring SMA Unklab ini pun bisa berakhir dengan baik dengan penuh rasa haru. Aldi Pasko Alkompas di Jimanado, Sulawesi Utara Menerima kasih telah menonton! Terima kasih.